Kelab matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan video kita yang selanjutnya Untuk latihan tes TWK pengamalan Macasila ini adalah bagian berikutnya Dari bagian yang pertama kemarin di video kemarin Ini ada tugas kemarin di soal nomor 6 ya Yang perlu kita bahas disini Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya yang sudah berkomentar ya Menjawab di kolom komentar kita akan bahas bersama-sama disini Tentang korupsi ya Menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi Merupakan pengamalan sila Oke kita bahas disini Definisi dari korupsi sendiri itu adalah jelas perbuatan melawan hukum Yaitu untuk memperkaya diri sendiri Menguntungkan diri sendiri Ataupun menguntungkan orang lain Atau menguntungkan suatu korporasi ya Dengan cara menyalahgunakan kewenangan Maupun kesempatan Ataupun menyalahgunakan sarana Yang bisa merugikan negara Korupsi ini merupakan Korupsi ini merupakan Tindakan Apa ya Sebuah buah dari ketidakadilan gitu ya Sederhananya Korupsi merupakan atau termasuk buah dari sebuah ketidakadilan Nah Lebih condong ke pilihan jawaban yang E sebenarnya ya Yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Karena dengan adanya korupsi yang merajalela Tentu Tentu Akan menimbulkan Ketidakadilan sosial Seperti itu ya Lanjut kita di soal berikutnya Nomor 7 ya Gerakan Aceh Merdeka atau biasa disingkat dengan GAM Nah Suatu gerakan separatisme bersenjata Yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas Dari negara kesatuan Republik Indonesia Konflik antara pemerintahan RI dan GAM Yang diakibatkan karena perbedaan keinginan ini Telah berlangsung sejak tahun 1976 Gerakan tersebut termasuk penyimpangan Pancasila Sila keberapa Nah Ini jelas disini ya Gerakan Aceh Merdeka atau disebut dengan GAM Tujuan utamanya yaitu ingin lepas ya Agar Aceh itu lepas dari NKRI Ya dari negara kesatuan Republik Indonesia Disini merupakan Melanggar atau penyimpangan Melakukan penyimpangan terhadap Persatuan Indonesia Salah satu butir dari sila yang ketiga ini Yaitu Mengembangkan persatuan Indonesia Atas dasar Bhinika Tunggal Ika Jika ingin melepas dari NKRI Berarti ingin lepas dari NKRI Berarti ini salah satu bentuk atau penyimpangan Tentang persatuan Indonesia sendiri Jadi jelas ini Untuk nomor tujuh jawabannya adalah Pilihan jawaban yang C Kita berikan lanjutan di soal nomor delapan Dengan cara kita cari kata kuncinya Kemudian kita analisis termasuk ke sila keberapa Masyarakat Indonesia sempat dikagetkan Dengan peristiwa penusukan terhadap Wiranto Yaitu Menteri Koordinator Bidang Hukum Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pelaku penusukan Menkopol Hukum Wiranto adalah Syahrial Alamsah atau alias Abu Rara Yang dinyatakan bersalah dan difonis 12 tahun penjara Peristiwa penusukan tersebut merupakan pelanggaran Pancasila Khususnya sila keberapa Ini yang jelas ini penusukannya ya Satu kata ya kita cari kata kalimat kuncinya Kata kunci dari soal disini adalah Adanya penusukan terhadap Bapak Wiranto Beliau pada saat itu bertugas atau menjabat sebagai Menkopol Hukum Jadi yang jelas ini adalah Bisa masuk ke sila yang kedua juga ya Karena disini adanya tindak Semenang-menang terhadap orang lain Salah satu butir dari sila ke Dua Kalau kedua ini kan memanusiakan manusia Tapi kalau kita lihat disini Lebih condong ya jelas kedua ini ya Jelas kedua sekali Karena disila kedua ada salah satu butir Yang berbunyi mengembangkan sikap Tidak semenang-menang terhadap orang lain Nah pelaku penusukan ini Penusukan ini merupakan sebuah tindakan Bahwasannya tindak semenang-menang terhadap orang lain Apalagi yang menjadi korban adalah seorang menteri Jadi jelas sekali disini merupakan penyalahgunaan Atau pelanggaran Pancasila Sila yang kedua Sementara di soal berikutnya ya Nomor sembilan Fulan adalah bagian dari generasi milenial Yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu Suatu hari si Fulan melihat berita yang menarik di media sosial Dan langsung membagikan di linea masa medsos miliknya Setelah beberapa waktu Beberapa sahabat Fulan Mengirim pesan dan menyampaikan bahwa Berita yang dibagikan Fulan Beberapa waktu lalu adalah hoax Dan dapat menyulut perpecahan Dan dia terancam undang-undang ITE Tindakan yang dilakukan si Fulan Bertentangan dengan Pancasila Khususnya sila keberapa Nah kita cari dulu Disini Kalimatnya disini adalah Si Fulan disini Mengirim pesan tersebut Ternyata pesan yang dikirimkan di linea masa medsosnya itu Itu adalah hoax Tidak benar Dan bisa menyebabkan atau menyulut sebuah perpecahan Ini termasuk kalimat kunci Kata-kata kunci yang perlu kita pahami Jadi bukan di awal ini Ini hanya sebagai pengantar saja Konsepnya disini Jadi si Fulan ini Mengirim berita Bahwasannya Setelah terjadi beberapa waktu Berita tersebut ternyata jelas tidak benar Dan efeknya Efek dari berita tersebut Yang dibagikan oleh si Fulan ini Bisa menyebabkan Atau menyulut perpecahan Dan terancam Jelas undang-undang ITE Kalau kita lihat dari konteks soalnya Tindakan si Fulan ini bertentangan dengan bahasa sila Khususnya sila keberapa Ini lebih ke condong Lebih condong ke sila yang ketiga Persatuan Indonesia Alasannya karena disini Tindakan si Fulan ini Bisa menyebabkan perpecahan Akan ada perpecahan Jadi Salah satu poin Di sila yang ketiga Itu mampu menempatkan Persatuan-kesatuan Serta Kepentingan dan keselamatan Bangsa dan negara Sebagai kepentingan bersama Di atas kepentingan pribadi Maupun golongan Jadi Mengutamakan persatuan dan kesatuan Malah Tindakan si Fulan ini Bukan malah mempersatukan Malah mengancam persatuan Karena bisa menyulut perpecahan Jadi nomor sembilan ini Jawabannya adalah Pilihan jawaban yang C Lanjut Latihan berikutnya ya Nomor sepuluh ya Untuk latihan tes TWK Bagaimanakah pengaman Pasisila untuk nomor Sepuluh Masyarakat Tentu ingat tentang Kasus korupsi EKTP Mantan ketua DPR RI Setiano Fianto Kasus ini Merugikan negara Yang mencapai 2,3 triliun Terdapat di polis 15 tahun penjara Pada Dibacakannya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Selasa 2018 Kasus Kasus pidana Korupsi tersebut Berbanding terbalik Dengan nasib Pencuri Klasteri Seperti halnya Yang dialami oleh Andi Syahputra Pada tanggal 8 Agustus 2019 Difonis hukuman 7 tahun Oleh pengadilan negeri Pematang Siantar Fonis tersebut Dijatuhkan Majelis Hakim Karena Andi Syahputra Mencuri Satu Tandan pisang Yang harganya Hanya 150 ribu Rupiah Ketimpangan tersebut Ketimpangan hukuman tersebut Ini bertentangan dengan Pasasila Khususnya sila Yang keberapa Kalau kita analisis Disini Indikatornya Yaitu Tentang Hukum Tentang hukum Semua perkara Yang terjadi Di Indonesia Disini Harus diputuskan Secara adil Lihat disini Di hukum Yang nominannya Kecil 7 tahun penjara Ini 15 tahun penjara Semua tindakan itu Harus diputuskan Secara adil Dan tidak Memihak Tidak memihak Atau Pada Atau sesaran hukum Yang berlaku Jadi Lebih ke arah Keadilan sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia Kalau nomor 10 Pilihan jawaban Yang E Lanjut kita Di soal berikutnya Nomor 11 Untuk soal nomor 11 Sebuah toko Pakaian Menjadi viral Karena memberikan Perlakuan diskriminatif Ke pelanggan Dalam undang-undang Perlakuan diskriminatif Dilarang Tekas Sebagaimana Dikutip dari undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang undang-undang Perlindungan konsumen Diatur tekas Bahwa Hak konsumen adalah Hak untuk Diperlakukan Atau Dilayani secara benar Dan jujur Dan tidak Diskriminatif Sebenarnya Hal ini Tidak akan terjadi Apabila Toko tersebut Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila Khususnya Sila yang keberapa Pilihannya A sampai dengan E Untuk nomor 11 Ini silahkan Kita diskusi bersama Di kolom komentar Bagaimanakah Tindakan pemilik Toko ini Bertentangan dengan Pancasila Khususnya sila keberapa Kalau kita lihat Di konteks Di soal Adanya Perlakuan Adanya perlakuan Sebagai clue saja Perlakuan Diskriminatif Terhadap Pelanggan Lebih condong Ke sila ke 1 2 3 Atau yang ke 5 Oke Demikian video kita Atau Saya kasih Satu lagi Satu tambahan lagi Nomor 12 Untuk latihan Nomor 12 Ini adalah Terjadinya Demonstrasi besar-besaran Di wilayah Provinsi Papua Dan Papua Barat Yang disertai Dengan aksi Persekusi Pengurusakan Dan penjarahan Di kantor pemerintahan Adalah wujud Penerapan Penyampaian Suara di muka umum Yang bertentangan Dengan Pancasila Khususnya sila Yang keberapa Nomor 11 Dan 12 Kita diskusi bersama Di kolom komentar Jawabannya apa Kemudian Akan kita bahas Pada video selanjutnya Semoga semua video Dari klub matematika ini Bisa bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Yang sudah subscribe Terima kasih Yang sudah like Video ini Semoga Semua video ini Bisa bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa